Hai masa waseng kacang campur tempe lagi Hai bun Assalamualaikum Selamat datang lagi di daily vlog masak aku seperti yang kubilang di awal ya bun ya hari ini aku mau masak waseng kacang campur tempe lagi ya ini aku lagi goreng kacangnya kalau aku sih caranya aku goreng dulu ya guys ya kacangnya sebentar jadi nanti pas masaknya itu enggak terlalu lama jadi sesuai selera ya sih bun ya boleh digoreng dulu atau nanti langsung dicempungin di bumbunya juga boleh banget ya ini aku lagi tumis bumbunya seperti biasa aku pakai bawang putih bawang bumbay cabai dan juga sedikit garam ya guys ya pas mulutnya ini aku oseng-oseng terus sampai tercampur rata dan bumbunya sampai harum dan matang aduk-aduk terus ya bunnya sampai si bumbunya mateng dan beraroma aromanya udah kecium kemana-mana dan ini mau aku tambahkan dulu satu sendok gula dan juga seujung sendok mic kalau buat bumbu itu sesuai selera aja ya sebutnya terus disini aku tambahkan juga penyedap rasa aku pakainya rohiko rasa ayam habis itu aku aduk-aduk lagi ya kosen-oseng lagi sampai bumbunya tercampur rata ya setelah bumbunya mateng sekarang kita waktunya masukkan si kacangnya ya kacang yang udah aku goreng sebentar kita aduk-aduk sampai rata ya kita aduk-aduk terus dan sekarang waktunya kita masukkan tempenya ini tempenya sebelumnya udah aku goreng terlebih dahulu ya bunnya kita campurkan kembali dengan kacang dan bumbu-bumbu lainnya sampai tercampur rata disini aku mau nambahkan sedikit air biar sedikit berkuah nanti oseng tempe dan kacangnya habis itu aku aduk-aduk lagi nanti aku tunggu sampai kuahnya mendidih ya atau akhirnya mendidih dan si kacangnya sedikit tempuh aslinya ini kacangnya juga udah empuk sih cuman aku mau lebih empuk lagi ya dan ini dia hasil masakan aku hari ini yoseng kacang campur tempe dan disini aku juga goreng tempe tadi tempenya aku bagi dua ya dan disini aku bikin telur dadar alang-alang si dan tidak lupa dengan si kerupuknya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh